Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera buat kita semua Kembali lagi di mata kuliah landasan ilmu pendidikan Kali ini saya akan membahas tentang hakikat manusia bagian kedua Dengan tujuan pembelajaran Menjelaskan arti hakikat manusia dari sudut pandang psikologi dan dimensi pendidikan Kemudian menjelaskan hubungan antara hakikat manusia dan kebutuhan pendidikan Mendeskripsikan sosok manusia Indonesia seutuhnya Oke kita lanjut ke materi hakikat manusia dan psikologi humanistik Manusia pada dasarnya memiliki dorongan untuk mengarah dirinya ke tujuan positif Manusia itu rasional Oleh karena itu di dalam berbagai hal ia dapat menentukan nasibnya sendiri Ini berarti manusia memiliki kemampuan untuk mengarahkan, mengatur, dan mengontrol dirinya sendiri Apabila dia diberikan kesempatan untuk berkembang Dunia manusia adalah dunia kemungkinan atau process of becoming Dan ini berjalan terus-menerus tidak pernah selesai Jadi manusia sendirilah yang mengarahkan dirinya ke arah mana yang diinginkannya Manusia selalu aktif dalam upaya mencapai aktualisasi diri Melalui berbagai hubungan dan dialog dengan lingkungan sekitarnya Dalam proses pembentukan kepribadian Manusia secara keseluruhan terus berkembang Dari masa kini, masa lalu, dan juga masa depan Pada dasarnya manusia bukanlah objek Dia mengolah pengalamannya dan memilih pengalaman tertentu Manusia memproyeksikan diri ke masa depan Masa depan itu baginya adalah proyeksi Ia merancang dan membangun citranya sendiri Ketika citra telah menjadi bentuk nyata Dia bergeser mundur dan menuntut atau membentuk sebuah citra baru Dalam pandangan kaum behavioristik Manusia itu makhluk reaktif Artinya perilaku dikontrol dari luar Lingkunganlah yang membentuk dirinya Manusia hanya pasif Dan pandangan ini dikritik dan dianggap merendahkan kerajat manusia Mengingkari adanya ciri-ciri yang amat penting dari manusia Yang membedakan dirinya dari binatang Yaitu kemampuan memilih Menetapkan tujuan, mencipta, dan lain-lain Yang semuanya merupakan aktivitas manusia Dalam upayanya mencapai aktualisasi diri Hakikat manusia dari dimensi pendidikan Manusia adalah makhluk individu Dan dia juga makhluk sosial Makhluk beragama dan juga makhluk susila Sebagai makhluk individu Manusia mempunyai potensi Potensi yang unik Kehendak, perasaan, cita-cita, semangat, dan daya tahan yang berbeda-beda Setiap manusia mempunyai dorongan untuk mandiri Meskipun di sisi lain memiliki kelemahannya masing-masing Dan pada diri anak terdapat rasa tidak berdaya Sehingga ia memerlukan bimbingan orang lain atau orang tua Dengan kata lain, manusia sebagai makhluk individu Butuh belajar agar potensinya berkembang cara baik Dan pola demokratis dirasa cocok untuk tumbuh kembang potensi individu tersebut Sebagai makhluk individu Manusia sejak lahir dikaruniai potensi sosialitas Setiap individu mempunyai kemungkinan untuk dapat bergaul Dimana di dalamnya ada kesediaan untuk memberi dan menerima Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkannya seorang diri Kehadiran manusia lain bukan saja penting untuk membantu tercapainya segala tujuan Tapi juga sarana tumbuh dan berkembangnya kepribadian Melalui pendidikan Dapat dikembangkan keseimbangan Antara aspek individual dan sosial dari manusia Dengan demikian Individualitas manusia dapat berkembang dengan belajar Dan orang lain mengidentifikasi sifat-sifat yang dikagumi orang lain Untuk dimilikinya Serta menolak sifat-sifat yang tidak disukainya Sebagai makhluk susilah Hanya manusia yang dapat menghayati norma dan nilai kehidupan Manusia dapat menetapkan tingkah laku mana yang baik dan yang bersifat susilah Dan juga sebaliknya Setiap masyarakat memiliki norma dan nilai melalui pendidikanlah Seorang individu menjadi manusia pendukung norma kaedah dan nilai asusilah yang ditujung tinggi Masyarakat Dan menjadi milik pribadi yang tercermin dalam tingkah laku sehari-hari Penghayatan dan perwujudan norma, nilai, dan kaedah sosial Sangat penting dalam rangka menciptakan ketertiban dan stabilitas kehidupan masyarakat Penghayatan atas norma dan nilai tersebut Hanya mungkin dilakukan oleh individu Dalam hubungannya dengan kehadirannya bersama orang lain Penting memiliki dan melaksanakan nilai-nilai kehidupan Paling tidak mempunyai dua alasan Yaitu untuk kepentingan diri sendiri sebagai individu Artinya, kalau individu tidak dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan masyarakat Maka dia akan dikucilkan oleh masyarakat yang lain Akibatnya, dia tidak akan merasa aman dan betah tinggal di masyarakat yang tidak menerimanya Yang kedua, untuk kepentingan stabilitas kehidupan masyarakat Kelangsungan hidup masyarakat sangat bergantung pada Dapat tidaknya dipertahankan norma, kaedah, dan nilai masyarakat yang bersangkutan Satu masyarakat dengan ciri khas tertentu dapat dikatakan telah berakhir Apabila tata aturan yang berupa norma, nilai, dan kaedah kehidupan masyarakat Telah diganti seluruhnya dengan tata kehidupan lain yang diambil dari masyarakat lain Oleh karena itu, masyarakat perlu waspada terhadap segala infiltrasi kebudayaan asing Yang merusak tata kehidupan masyarakatnya sendiri Artinya, sebagai mahluk sosial kita juga harus mempertahankan, memperkuat nilai-nilai budaya yang kita miliki Yang terakhir adalah manusia sebagai mahluk beragama Manusia adalah mahluk beragama Beragama merupakan kebutuhan manusia Manusia adalah mahluk yang lemah Sehingga memerlukan tempat bertopang, bersandar, dan menggantungkan harapan Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya Bukan dibalik agama yang memerlukan manusia Sehingga agamalah yang membela manusia Bukan manusia yang membela agama Untuk itu, manusia dituntut untuk dapat menghayati Dan mengamalkan ajaran agama yang dianudnya sebaik-baiknya melalui pendidikan Dalam hal ini, orang tualah yang paling cocok sebagai pendidik Karena pendidikan agama adalah personal efektif dan kata hati Keyakinan Oleh karena itu harus dimulai sedini mungkin Negara berlandaskan berbagai aturan perundangan Memasukkan pendidikan agama dalam kurikulum dari mulai SD sampai perguruan tinggi Perlu diketahui bahwa latar belakang masuknya pendidikan ini Didasarkan pada dasar negara yang berketuhanan yang maha asa Bergening kalangan agamawan Dengan dihapusnya tujuh kata dalam piagama Jakarta Menjadikan agama sebagai satu lembaga Dia menginstitusi Dan perlu ditekankan juga bahwa pendidikan agama di sekolah-sekolah Merupakan pengkajian agama yang lebih ditingkatkan pada pengembangan Namun tekanannya tetap pada segi afektifnya Bukan kognitif Sehingga kemanfaatan beragama itu dirasakan oleh masyarakat luas Bukan hanya oleh individu Di samping itu mengembangkan kerukunan hidup Di antara sesama umat beragama Dan di antara sesama penganut kepercayaan Tuhan yang maha asa Perlu mendapat perhatian yang sesama Kiranya tidak cukup jika hanya pendidikan formal saja Maka dibutuhkan pendidikan non-formal dan informal sebanyak mungkin Yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan tersebut Demikianlah video pembelajaran kali ini Yang bermaterikan hakikat manusia yang kedua Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Terima kasih